Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setopi, salam judar Dari CVA Sodor, toko Sena Panangin terbesar Kedua di Indonesia, ingat Sena Panangin Ingat CVA Sodor, mari jumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita datangkan unit terbaru Kemarin baru saja Kebisaan dan juga ini udah ready Kembali, yaitu adalah unit Sena Panangin Bocap Predator Bumbara Badan usaha milik Masjid Baitur Rohman, jadi ini Kita sambil membantu Masjid Baitur Rohman Sambil sekarang ini Lagi pembangunan ya teman-teman Jadi ini kita buatkan usaha Ya ini dia usahanya dia Kita membantu menjualkan Produk dari Bumbara ya teman-teman Yaitu ini dia unitnya Ada Predator Bumbara Ada juga FX Bumbara pun juga ada Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau kalian beli unit Bumbara ini Sekaligus kalian langsung Memasukkan amal jariah Anda ke dalam masjid Seperti itu Sedekah ya teman-teman Ke Masjid Baitur Rohman Membantu Pembangunan Masjid Baitur Rohman Seperti itu Oke teman-teman Langsung saja kita simak dulu ya Video tes akurasi dari unit Sena Panangin Boca Predator Bumbara Soalnya ini bareng ini Baru saja jadi Baru saja tiba Dan juga Kita langsung Membantu Penjualan Ya teman-teman Seperti itu Langsung saja kita simak dulu Video tes akurasi dari unit Sena Panangin Boca Predator Bumbara Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sekolah Salam catobi Salam jedor dari Sebasador Tokus Sena Panangin terbesar Kedua di Indonesia Sena Panangin Ini aja Sebasador Oke teman-teman Di video kali ini Kita tes akurasi unit terbaru Yaitu adalah unit Sena Panangin Boca Predator Bumbara Mantap sekali Kemarin kehabisan stoknya Sekarang udah ready kembali Ini dia unit Sena Panangin Boca Predator Bumbara Badan usaha milik Masjid Baitur Rahman Mantap oke sekali Langsung saja Kita simak dulu Video tes akurasi Dari unit Sena Panangin Boca Predator Bumbara Ini terlebih dahulu ya teman-teman Mantap sekali Ini kita tes akurasi Kurang lebih jaraknya Di 25 meter Untuk peluru yang cocok Ini paketnya Peluru GYS Mantap Kita lihat teman-teman Peluru GYS Cocok juga buat gigim Buat semol game pun Juga cocok sekali Mantap Oke banget Kita simak dulu Video tes akurasinya Ini dia Paket peluru GYS Oke yang cocok Soalnya Kalau ganti yang lain Kurang cocok Oke 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 Nah itu Lobangnya Ada di sebelah kiri Kalau di HP Oke Apakah maksudnya Di situ Oke Jangan terburuk-buruk Diputar ya Kalau Ketiga kali Nah ini Verusip Seperti itu Oke belum satu lobang Yang ketiga kali ya teman-teman Mantap banget Oke Empat kali Belung satu lobang Mantap sekali Lima kali Belung satu lobang Enam kali Belung satu lobang Lobangnya jadi besar banget Tujuh kali Belung satu lobang Sambil satu kali lagi Delapan kali Belung satu lobang Kita nyatakan Lulus tes Akurasinya Itu dia Mantap sekali Dan ini dia Unitnya Unit senapan angin Boca Predator Boombay Mantap Oke sekali ya teman-teman Ini Dalamannya Masih menggunakan Dalaman beja Atau Dure Terus Untuk triggernya Sudah menggunakan trigger match Popornya Belum menggunakan popor lipat Masih menggunakan popor BTR bisa mati dan mundur Dan tadi Cara tes akurasinya Sampai sana tadi ya teman-teman Mantap oke sekali Dan ini Untuk selfie triggernya Sudah di chambernya Sarang ke depan Ya teman-teman Kalau ke belakang Dia normal lagi Oke mantap sekali Predator Predator Bumbay Untuk peluru yang cocok Tadi Pakainya Peluru G.I.S Mantap oke sekali Kita nyatakan dulu Test akurasinya Kita simak dulu Video tetap Sepak Yunus Senapan angin Boca Predator Boombay Berikut ini Oke teman-teman Mantap sekali Tadi 8 kali Belum 1 lubang Mantap banget ya Teman-teman Oke Untuk larasnya Seperti biasa Masih seperti kemarin Larasnya menggunakan Laras Boombay Tapi ini Untuk pelurunya Cocoknya pakai peluru G.I.S Mantap banget Untuk jarak ideal Bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Jarak segitu Grooping rapat ya teman-teman Mantap sekali Oke banget Pokoknya ya Nah Untuk panjang larasnya Ini menggunakan Panjang kurang lebih 60 cm Banyak Menggunakan Bahan dari baja OD13 Alur 12 Mantap sekali ya teman-teman Ini Di dalam sini Terdapat larasnya Kalau di luar sini Ini namanya Seropeng ya teman-teman Nah ini ada dua Lapis seropeng Jadi yang ini Ada variasi Bolong-bolongnya Tapi ini Dalamannya juga Seropeng Jadi larasnya Terlindungi Aman Dan juga Tidak gampang Karatan Seperti itu ya teman-teman Larasnya Menggunakan laras baja OD13 Alur 12 Untuk merawat larasnya Teman-teman Kalian yang penting Jangan digontak-ganti Untuk pelurunya ya teman-teman Kalau udah cocoknya QYS Ya QYS terus Jangan diganti Pake Hercules Kanon Barakuda Jangan Ya soalnya Udah kita tes semuanya Pake peluru Seperti itu Yang cocok itu Hanya QYS Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Ini Di depan sini Juga Udah ada Untuk pemasangan Perdam Nanti kalian dapat Perdam super senyap Perdam OD38 Perdam UQ Ultimate Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk perawatan kedua Yang kalian bisa Isi larasnya Dengan minyak sayur Atau oli Dari depan sini Sampai belakang Terus ditembakkan ya teman-teman Itu Biar Kalau ada serpian Bekas peluru Nah itu Bisa Keluar ya teman-teman Biar larasnya Bersih juga Seperti itu Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk Larasnya Ini Yang penting Akurasinya Ini tadi udah lulus tes akurasinya Ya teman-teman Mantap sekali Jadi siap Dijual Keseluruh Teman-teman Yang ada Di Indonesia Pecinta Senapan Angin Seperti itu Oke mantap sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini tabungnya Menggunakan tabung bocap Ini namanya Tabung bocap Bocap Botol kecap Ya seperti itu Bocap itu Singkatan dari botol kecap Istilahnya ya teman-teman Ini tabungnya Menggunakan Tabung 500 cc Ya mantap sekali Tabung 500 cc Kapasitas aman Anginnya Ada di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah Tembakannya Itu setelan Paling irit Kalau setelan agak beros Sambil full power Ya itu Bisa 50 kali 60 kali Biasanya Udah habis Nah itu Enaknya pakai bocap Seperti itu ya teman-teman Memang agak berat Tapi untuk jumlah tembakannya Dia bisa menghasilkan Lebih banyak Seperti itu ya teman-teman Ini predator bumbara Pakai tabung 500 cc Nah untuk perawatan tabungnya Teman-teman Nah untuk perawatan tabungnya Kalian bisa isi Diamannya saja ya 2700 2800 PSI Nah untuk Habis menembak Itu disisakan Minimal angin Ada di 1000 PSI Atau 1500 PSI Seperti itu ya teman-teman Nah itu Kenapa gak boleh sampai 0 Soalnya Nanti kalau kalian Ngisi angin Itu agak susah ya teman-teman Nah kadang ada yang Bocor dari larasnya Terus juga dari Valepnya Seperti itu Jadi Kalau sampai 0 Itu ngisi anginnya Harus dengan pakai Kompresor khusus Untuk PCP Seperti itu ya teman-teman Nah untuk Aman anginnya 2700 2800 Kenapa gak boleh lebih Soalnya Yang menahan angin itu Dari seal ya teman-teman Seal bahannya dari karet Kalau dia gak kuat Menahan kapasitas angin Yang kita rekomendasikan Dia akan copot Ya teman-teman Akan keluar Jadi Bisa terjadi Kebocoran Seperti itu Jadi Diamannya saja Biar awet tabungnya Sealnya juga Biar awet Diaman angin 2700 2800 PSI Seperti itu ya teman-teman Kapasitas tersebut Ya tadi Jumlah tembakannya Lumayan banyak ya teman-teman Kalau setelah paling irit Bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Seperti itu Nah Untuk tabungnya Ini menggunakan tabung Venom Ya teman-teman Ya ini sudah digrafir Dengan nama Bumbera Dan untuk pengisian anginnya Dia menggunakan mini kupeler Ada di antara Sambungan cember Dan juga sambungan tabung Dan ini Tinggal dicolokkan saja Ke selampumpanya Manometer Juga ada di antara Sambungan cember Dan juga sambungan tabungnya Mantap sekali ya teman-teman Kalau di tengah sini Ini namanya Exitation valve Exitation valve Dalamannya ada Rumah valve Ada valve Kalau terjadi bocor Valvenya rusak Nah itu bukanya Dari sini Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk cembernya Teman-teman Ini mudah menggunakan Cember monolet Nah ini Cember monolet Bayangnya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih Dalaman baja Atau dural Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Dan untuk Cembernya Ini Di Udah dilengkapi Dengan magazin Mantap sekali Maaf Agak ngeblank ya teman-teman Nah ini Untuk Tarikannya Menggunakan Tarikan seat lever Oke mantap sekali Ini bisa pakai Magazin Dan juga bisa Pakai single shoot Oke sekali Untuk Cancel kokang Nah cancel kokang Ada di sebelah Kanan Dan juga bisa Di kiri juga ya teman-teman Kanan-kiri Bisa dipasangin Cancel kokang Kalau dipasang semuanya Gak bisa ditarik nanti Seperti itu Jadi Dipasang Di salah satu Sisi ini ya teman-teman Mantap sekali Untuk triggernya Udah menggunakan trigger match Udah ada safety trigger Safety trigger Kalau didorong ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Mantap sekali Untuk popornya Dia belum menggunakan Popor lipat Masih menggunakan Popor CTR Bisa maju Dan mundur Mantap sekali Udah ada setelan powernya juga Kalau diputar ke kanan Dia powernya nambah Kalau diputar ke sebelah kiri Powernya agak irit Ya teman-teman Mantap sekali Untuk popornya Menggunakan popor CTR Bisa maju dan mundur juga Mantap sekali Untuk hand gripnya Dia udah menggunakan hand grip Ori karet Ya teman-teman Mantap sekali Pegangannya juga Jadi nyaman Nah untuk Pegangan bawahnya ini Mantap sekali Pegangan bawah ini Disini Dia udah ada rail Buat pemasangan Pipotnya juga Seperti itu ya teman-teman Udah menggunakan Rail Pipotnya Jadi dipasang pipot Juga udah bisa Langsung pakai Seperti itu Untuk rail atasnya Dia menggunakan rail 11 ya teman-teman Jadi bukan rail pikat ini Menggunakan rail 11 Yang bawah sini Juga menggunakan rail 11 Seperti itu Mantap sekali Jadi Atas bawah ini Bisa dipasangin teleskop Kalau agak ketinggian Kalian bisa copot ini Pasang di bawahnya pun Juga bisa Seperti itu Mantap Itu dia Spek dari Unit senapan angin Bocah Predator Bumpera ini Yang bikin spesial Dari unit ini Yaitu dari Segila rasnya Yang lebih bagus lagi Dari yang kemarin Dan juga Powernya Juga lebih Gede lagi Mantap sekali ya teman-teman Nah ini powernya Juga FPS bisa 900 Seribuan PSI Seperti itu Mantap Dan juga Untuk laresnya Juga bisa lebih 60 meter Tergantung skill Anda Semuanya Seperti itu Oke Ya teman-teman Untuk harganya Teman-teman Ini harga promo Harga normalnya Kita sebut harga normalnya Kemaren dulu Harga normal ini Kemaren 4.500.000 Sekarang menjadi Harga 4.000.000 Jadi ada potongan Harga 500.000 Harganya menjadi 4.000.000 Mantap sekali ya teman-teman Harga 4.000.000 Kalian dapat bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama SDKS Harga tersebut Belum sama pompa Belum sama ongkir Belum sama Teleskopnya Juga ya teman-teman Harga promonya Kita banderol Di harga cukup 4.000.000 Rupiah Saja Kemarin harga normal 4.500.000 Sekarang promo potongan harga Di bulan Desember ini Menjelang akhir tahun Menjadi 4.000.000 Rupiah Saja Seperti itu ya teman-teman Untuk promo yang gratis pompa Gratis ongkir Gratis teleskop Udah gak ada Sekarang promonya Potongan harga Ya Seperti itu Harga promo Potongan harga Soalnya Menjelang Akhir tahun Seperti itu Mantap Oke sekali Tentunya Garansinya ini juga Ada ya teman-teman Ada garansi akurasi Satu minggu Garansi tabung Dua minggu Garansi akurasi Meliputi Kalau terjadi Ngacak Di larasnya Nah itu bisa kita Ganti larasnya Dalam jangka waktu Satu minggu Kalau garansi tabung Garansi tabung Dua minggu Garansi tabung Meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau chamber pecah Oke Jadi seperti itu Untuk garansinya Ya teman-teman Mantap sekali Oke Ya teman-teman Speknya sudah jelas Akurasinya pun Juga udah jelas lagi Seperti itu Oke teman-teman Pokoknya Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Nanti akhir bulan Akhir tahun Kita ada undian giveaway Yang sangat menarik sekali Kalian bisa berkesempatan Mendapatkan Satu unit Senapan angin Gratis Seperti itu ya Teman-teman Mantap sekali Mendapatkan Satu unit Senapan angin Gratis Oke Yang penting Kalian komen Ingat senapan angin Ingat CTA Sodor Oke Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya Jangan lupa diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam seder Dari CVS Odor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVS Odor Selamat menikmati удивitas Sam оф Seselah Sampai Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!